Dari tujuh team, tujuh series, mereka harus memenangkan empat. Ya, mereka punya kesempatan, jadi misalkan kalau sekarang kita hitung, RRQ menang nih, mereka berarti sudah ikutin series pertama. Untuk Lufre, mereka mau menang, kalau mereka kalah, mereka gak dihitung. Hanya pemenang pertama aja yang dihitung. Hanya pemenang pertama, setelah itu, Harus menang lagi. Setelah itu, partisipasinya dihitung. Jadi misalkan sekarang kayak RRQ juara atau Lufre juara, Mereka ikut ke series dua, dan mereka kalah, Berarti satu kali chance sudah gagal. Kalah lagi, dua kali chance sudah gagal. Dan mereka punya kesempatan hanya tujuh kali total. Untuk memenangkan empat kali. Dan apabila mereka berhasil memenangkan empat kali, Berarti ada namanya title Grand Slam. Dengan tuatah wang tunai itu 50 juta. Di Slam pakai duit ya. Jadi dari selain juara yang mereka udah dapetin, Mereka dapat ekstra bonus lagi, 50 juta rupiah. Uuh, udah auto-auto parkir selama 10 tahun. Kita bakal langsung aja masuk ke band, BNP, kita udah melihat Lufre udah ngebuang Helcurt dan Alice setelah RRQ. Mereka udah ngebuang Selena dan Grok. Kalau dari sisi Lufre sendiri, Mereka ngebuang Alice. Dimana Alice merupakan hero yang sering banget di pick oleh RRQ. Ya, tapi menurut gue band sekarang mesti diperbesar, Khususnya dengan hero full-nya makin banyak dan sebagainya. Band-nya 20 hero gitu ya. Tiap tim sekarang udah punya, Heram, ada-ada-ada, Tadi kita lagi penggebar selalu pakai gatot kaca gitu kan. Tapi kayaknya lu gak bakal mau band gantot kaca gitu aja. Sebenernya RRQ juga kalau kita selalu pick clean, Selalu ada pick fall gitu ya. Dan juga sekarang ya Alice gitu kan. Itu menurut gue kayak membuat, Seharusnya band ini kayaknya masih diperbanyak gitu. Supaya membuat hero full-nya jadi semakin besar lagi Dan makin rumit lagi untuk para gamersnya. 4 tahunan, tapi kita udah melihat disini. Udah hampir selesai pick dari kedua team. Ada Gashen, Kaeya, dan Chou serta Cloud. Ya, sebentar ada RRQ, ada Minotaur, Martis, Kagura, Dan juga Lapu-Lapu kembali disini. Mereka udah dapetin 3 core mereka sekarang ganti aja. Cuman yang diganti hero-nya Liam terus ya. Liam tadi main Grok, main Chou, Sekarang dia harus main Minotaur. Apakah ini disini menjadi clean? Masih menjadi pick yang sama untuk seorang Duturu. Pakai skin up dan sekarang Duturu. Tapi kalau boleh kita ingat, Permain keduanya hampir sama. Mereka suka banget nge-split push. Ya, mereka suka banget nge-split push. Dan yang berbedaannya adalah menurut gue, RRQ lebih jago untuk mendukung orang. Ya, kalau disini lo berbentuk bayaran, benar-benar. Sering sekali, Mereka menghindari Battle, mereka lebih kayak, Mereka sebenarnya lebih peter untuk Cari kesempatan buat nge-push Tanpa merugikan sama sekali. Sementara karir RRQ itu lebih bagus, Lebih pinter untuk nyari kill. Team 5. Ya. Jadi ini bakal jadi permainan Kucing dan tikus yang luar biasa Harusnya antara Lufri dan melawan RRQ. So guys, buat kalian, Jangan sampai teman-teman kalian Juga ngelewatin live stream kali ini Pertandingan Grand Final Di PWC Dan jangan lupa like, subscribe, Dan share YouTube dari Mineski TV ID Jangan lupa Lalu jangan lupakan setelah teman-teman kalian Buat nge-download Nemo TV Dan kasih tau juga Karena kita ada giveaway di Nemo TV Setiap views sangat berarti Untuk viewers Asik Buat kalian sendiri ya Iya buat kalian Dan kita juga tentu saja Berterima kasih kalian Masih mau stay disini Nonton disini Jangan lupa follow terus Ibu timnya Karena acara ini gak hanya hari ini aja Selesai Walaupun sudah didepunkan Pemenangnya masih ada terus Sampai minggu depan Minggu depannya lagi Sampai tahun depan Dan ada 4 game Jangan lupa Dan kita langsung aja Masuk ke Grand Final Super excited game pertama Bisa jadi ini merupakan game Yang bisa membuat mental Dari musuh Ya antara RQ Keok kalau menang gitu Atau justru malah semangat parah Khususnya disini Hermit G Langsung saja di arah mid lane Kita punya Langsung flicker aja digunakan Daripada mendapatkan First Blood disini Dari RRQ lebih memilih Louvre lebih memilih Untuk balik aja Tiga hero berada di mid lane Dari milik RRQ Langsung Iya kembali Clip kali ini Dan juga bersamaan dengan Gen memberikan Pressure ekstra Mereka kayaknya Kali ini dia juga sudah belajar Selama ini dia Tiap ke sideline Dia gak terlalu Mendapatkan banyak kontribusi Gitu kan Dan dia langsung memilih ke mid lane Terlebih dahulu Berbeda dengan game-game sebelumnya Dari Louvre juga Mengantisipasi hal itu Mereka semuanya Udah ngambil 2 di mid Dan Chow nya walaupun kena haras Dia gak berhasil dibunuh Kayaknya juga berhasil Untuk gak cut wave tadi Ya untung sekali Disitu masih punya flicker Masih bisa kabur Padahal tadi HPnya juga udah Sangat low Dan kita melihat di arah top lane Lagi-lagi dari seorang New York Tank Yang juga bar-bar sama aja Kayak seorang donkey Ini buat tank yang menurutku Super duper Selalu berani maju ke depan Nge-scouting sendirian Dan kita bisa lah Lihat disini Maju sekali Tapi selalu dijagain Di arah top lane pun Mencoba untuk mengharas aja Tapi belum level 4 Dia belum bisa Ngapain Masih level 2 Masih jauh banget Dari ultimate nya Dan pulapu juga Masih level 2 disana Mencoba untuk mengharapkan Oh sakit sekali Nokia mau mendapatkan Bahkan disini Satu lawan tiga Satunya dibunuh oleh lemon Ini Ya this is Kagura play Lemon play Kagura Yes Itu bener-bener permainan Yang sangat luar biasa Dimana dia mau digeng Tapi dia malah mendapatkan Satu dan dia masih selamat Dengan Hahaha Ya dia masih pulang gitu aja Kayak saatnya Dia masih bisa farming lagi Disini Dengan pulih HP Di bawah Turtle sudah muncul Belum ada gerakan Untuk bisa Mencoba melakukan High kick terhadap lemon Tapi disini Dia juga gak mau Mengambil Hal yang Terlalu beresiko Dia sendirian Gak ada damage dealer Nanti lebih memilih Untuk kembali Dan scouting lagi Rimici sal dijaga Di arah bottom lane Mencoba untuk melakukan Rotasi ke arah mid lane Disini mereka tentu aja Gak mau Membiarkan Dan ada di final adjustment Masih bisa survive Dan itu Masih bisa kembali Dan dia mau mengeluarkan Minotorece nya Dan harus mati Dua orang dari logra Harus hilang Dan batang tiga Double kill didapatkan Oleh seorang Kagura Tersebut Masih mau dikejarkan Disini tapi Ops Masih ngejagain Di tengah-tengah lain Dan akan kemati Disini dari seorang lemon Mencoba untuk Menjadi bait Rack pun join the party Tapi sini lemon Lebih memilih Untuk kembali Untuk kembali Ya tadi sebenernya agak Kebait Cuman sayang banget Canya juga gak berani Untuk ngapa-ngapain Ampun om Berhasil mendapatkan Ter-terus Selama Battle Mute itu berlangsung Ya mereka Lumpri kehilangan Momentumnya disini Empat orang hero Bahkan harus habis Tiga 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 ya Tiga orang hero Harus mati Dan bahkan RRQ Belum kehilangan Satu hero sama sekali Padahal kalau kita lihat Pergerakannya mereka Betul-betul berani Dan bahkan Sampai diantara Taret kedua Ya dan ini juga berbeda Dengan RRQ Biasanya tadi Mereka lebih agresif Kali ini RRQ Bener-bener Memberikan perangkap Yang bagus banget Lufre kita kelihatan Mereka pengen banget Pressure mid Jadi mereka datang Ter-sepid Lalu dikana Liam Tidak menunggu ternyata Menunggu dan melakukan Backup Serta dia juga Mengeluarkan Ultimate-nya Dengan sangat tepat Tiga hero Kenat Minow Rage-nya Dan kita bisa Melihat kembali Untuk farming lagi Akan ke Rimici Tergencap disini Tapi Gak ada yang bisa Nge-catch Rimici Masih punya Sebuah Divine Tapi Divine of judgment Kan dikeluarkan oleh Sarang dan Mencoba untuk Kabur Ampun Om Shadow kill Dikeluarkan Gak bisa mengejar Dan dilepas Begitu saja Sejangan disini Sudah mendapatkan Kelomongnya Dia semakin Kaya dan Semakin 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 Xp-nya juga Semakin tinggi Dia bisa Semakin apa Semakin apa Apa Disini masih Belum ada gerakan Ini kan dari Lufre Mereka belum Mendapatkan Di bawah Turan sudah mulai Menghancur Dan sudah Tidak Mencoba untuk Menggunakan Sampai menggunakan Ultimate Hanya untuk Nge-push Minionnya saja Jadi mereka Benar-benar Pengen cepat Banget Nge-pressure Karena Nge-pressure Nge-pressure Terlalu dibiarkan Tidak 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 Terlalu memakan Waktu Lebih baik Dia mundur Sementara di atas Aral Mendapatkan Turan Pertamanya Ternyata Dan Martis Lebih memilih Untuk Farming Lebih sayang Kepada Minion Daripada Harus Ngejar-ngejar Membuang Waktu Dan Tapi Di saat Itu Tim Mararcus Sudah mendapatkan Taret Pertama Di atas Tapi Gido Sakit Sekali Damage Yang diberikan Oleh Kagura Payungnya Itu Kayaknya Bukan Payung Biar Payungnya Besi Kayak Gitu Payungnya Vibranium Luar biasa Sekali Damage Dari Seorang Lemon Dan Mereka Langsung Berotasi Karamit Lending Mendapatkan Sebuah Taret Objektif Lagi Atau Mereka Hanya Ingin Melakukan Pressure Terhadap Lovre Jungle Merik Lovre Sudah Di Invasi Dan Disini Yor Lagi-lagi Nogemago Dikeluarkan Ingin Maju Kedepan Dan Ultimate Dram Jago Gak Mengenainya Masih Bisa Survive Masih Bisa Kembali Tapi Lagi-lagi Taret Dari Lovre Harus Hancur Sedangkan RRQ Masih Full Set Dari Taret Milik RRQ Lovre Juga Berhasil Untuk Tertor Dari Tiga Orang Dibawa Lama Tadi 30 Detik Oh Ada Percobaan Inisiasi Tapi No Lebih Memilih Untuk Kembali Lovre Lovre Sangat Takut Disini RRQ Bisa Saja Ada Backup Dan Inilah Mereka Yang Ditakutkan Tiba-tiba Rotasi Dari RRQ Sangat Sangat Cepat Langsung Menuju Ke Bawah Langsung Menuju Ke Atas Satu Orang Disitu Dideketin Tiba-tiba Udah Ada Backup Nya Insting Mereka Bukan Insting Amun Nen Insting Dari Tim Lovre Mereka Kembali Ketika Mereka Nggak Berhasil Mendapatkan Seorang Martis Dan Lagi-lagi Di Arah Midlane Kita Bisa Melihat Taret Sebenarnya Akan Hancur Dan Langsung Ada Di Dalam Bahaya Dan Harus Mati Nggak Bisa Bergerak Nggak Bisa Kemana -mana Dibawah Juga Berhasil Dihancurkan Dan Disini Dan Kipus Sudah Mendapatkan Athena Shield Untuk Menahan Damage Dari Seorang Kagura Kagura Untungnya Berhasil Dibunuhi Sekali Karena Agak Sedikit Luder Bisa Dibilang Jalan Sendirian Lovre Sudah Menunggu Semuanya Di atas Dan Ada Backup Ada Surprise Ada Surprise Yang diberikan Lovre Sehingga Disini Lemon Nggak Bisa Kemana Mana Harus Melihat Disini Langsung Sejarah RQ Berada Di Midlane Mencoba Melakukan Defense Walaupun Mereka Sudah Gila Satu Taret Di Atas Tapi Lagi Perbedaannya Mereka Sudah Mendapatkan 1234 Taret Dan Belum Ada Balasan Sama Segala Rufre Rufre Dan Dari Langsung Saja Dipabak Oleh Liam Dan Minion Fubrey Dikeluarkan Nggak Bisa Kabur Nggak Bisa Pulang Nggak Dibiar Tiba-tiba Ada Yang Ngebelakang Tiba-tiba Ada Yang Ciluk Bah Terlalu Manju Ke Depan Di Sini Berhasil Ditangkap Bahkan Kelirnya Buka Melalui Melakukan Permainan Permainan Dan Dari Sampai Terata Di Atas Berhasil Untuk Dibunuh Masing-masing Cabu Nyawanya Satu-satu Disini Duker Dan Mereka Masih Bisa Melakukan Defensive Di Arat Oplen Mencoba Untuk Melakukan Teamfight Lagi Kido Dalam Masalah Kenapa Terlalu TV Apakah Disini Masih Bisa Survive Ada Sedikit Seserca Harapan Dari Regeneration Tapi Masih Bisa Digejar Dan Itu Miss Tapi Ada Nogyomogo Yang Berhasil Membunuh Seorang Ayam Membunuh Kido Jadi Ayam Membunuh Ayam Membunuh Kido Kido Jadi Ayam 10 Tiga Skor Sementara Disini Harap Kido Lawan Lufrey Arran Q Tidak Menang Terlalu Jauh Sebenarnya Hanya 4.000 Yang Menurut Gua Masih Bisa Tengah 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 Lufrey Tergantung Bagaimana Mereka Membukanya Disini Cloud Akhirnya Berhasil Untuk Mendapatkan Diam Lufrey Campuran Dua Satu Kill Akhirnya Berhasil Dan Ini Menurut Gua Potensial Gede Banget Karena Diam Ini Yang Paling Resed Yang Selalu Menyebabkan Terlalu Datang Tepat Waktu Karena Selalu Dipotong Sama Diam Dengan Gada Potongannya Ini Mereka Setidaknya Baru Lebih Banyak Dan Ada Duet Loemon Dan Tuturu Mencoba Untuk Mendapatkan Seorang Show Tapi Masih Bisa Surveive Masih Bisa Kembali Dengan Perlindungan Tare Tiara Base Milik Lufrey Dan Kalau Kita Lihat Lagi Lagi Disini Yang Harus Dihati Dihatikan Oleh Raky Late Game Ketika Seorang Rack Racket Disini Seorang Racket Kalau Dia Bisa Menjadi Sangat Sangat Kaya Itu Bakal Menjadi Masalah Karena Tuturu Adalah Single Target Marsman Yang Single Target Sedangkan Rack Kita Bisa Melihat Di Kanan Kiri Atas Bawah Duel Duet Itu Ultimate Nya Kemana Mana Dan Damagenya Sungguh Sungguh Gila Apalagi Ini Udah Menit Sepuluh Seharusnya Damagenya Udah Mulai Di Perhitungan Dan Ternyata Disini Lord Pertama Sudah Didapatkan Oleh Tim Lover Ya Mereka Sudah Bergerak Ke Arah Atas Tadi Karena Dua Push Yang Memakan Waktu Dari RRQ Mereka Nggak Sempat Untuk Pergi Keluar Sama Sekali Mencoba Membantu RRQ Sebenarnya Sudah Melihat Notice Tapi Mereka Nggak Berani Battle Karena Mereka Kalah Jumlah Anggotanya Nggak Komplet Jadi Mereka Lebih Memilih Untuk Membiarkan Saja Daripada Ada Resiko Yang Harus Mereka Tanggung Kita Bisa Melihat Disini Ampun Om Masih Mencoba Menggawangi Seorang Limici Masih Membiarkan Menunggu Teman-temannya Untung Datang Tapi Limici Masih Bisa Kaburkan Disini Ada Nogio Dikeluarkan Payung Narik Lagi Tapi Sedikit Lagi Dan Ada Shadow Kili Keluarkan Masih Bisa Kaburkan Tapi Harus Mati Dari Seorang Limici Mencoba Untuk Kembalikan Di Ara Top Land Dalam Bahaya Ada Seorang Lord Yang Membantu Perjalanan Push Dari Lover Tapi Lover Nggak ada Limici Nggak ada Yang Ada Lord Disana Error Kehilangan Momentum Mereka Mesti Defend Mereka Tetap Kehilangan Turret Bagian Atas Dan Juga Midlane Sudah Harus Hancur Dua Taret Milik Arar Dan Tiba-tiba Disini Lover Langsung Saja Network Menjulang Menyamai Kedudukan Dari Arar Dan Kita Bisa Melihat Disini Mereka Mencoba Untuk Loop Up Lagi Dari Arar Melihat Ada Bergerakan Dari Lover Di Arap Bottom Lane Mencoba Bergerak Tapi Di Arap Atas Sudah Berjalan Di Final Judgment Dikeluarkan Masih Bisa Kabur Dari Lemon Mencoba Untuk Ngejuk Mencoba Untuk Kembali Ke Arap Semula Tapi Masih Bisa Survive Dari Lemon Mencoba Untuk Mendapatkan Lagi Tapi Minotor Harus Mengorbankan Nyawanya Tuturuh Pun Harus Mati Dua Orang Dari RRQ Harus Hilang Dan Langsung Jadi Dive Ke Arap Base Milik RRQ Lover Tiba-tiba Memegang Kendali Dari Game Ini Terlalu Unexpected Gerakannya Dari RRQ Tidak Siap Untung Backup Sama Sekali Kekil Lemon Memang Berhasil Kabur Tapi Benar Di Bayar Mahal Disini Berhasil Mencapai Kekil Balasan Sebagai Pegantinya Dan Tapi Disini Martis Pun Harus Mati Hanya Tersisa Lemon Dan Ayam Jago Untuk Melakukan Defense Dan Ada Shadow Kill Dikeluar Tapi Mereka Berhasil Mendapatkan Seorang Gashen Dan Masih Berani Untuk Maju Ke Depan Dan Di Dalam Masalah Tinggal Sedikit Lagi Dicolek Aja Tapi Ada Seorang Rack Yang Muncul Dengan Ultimation Dengan Blessing Duet Dan Besar Belum Sampai Ada Yang Bisa Bukul Dia Bagi Cuma Satu Kali Hit Bisa Mati Disana Tapi Dia Sudah Memperli Semua Hal Dan Beruntung Sekali Disini Dari Liam Dan Tuturu Pun Mereka Udah Revive Mereka Udah Kembali Hidup Apalagi Mereka Udah Kehilangan Dua Taret Di Dalam Base Mereka Terlalu Tampaknya Terlalu Gagal Tadi Di Awal Awal Mereka Denguar Tertangkap Bener-bener Di depan Base Mereka Sendiri Dan Minion Sudah Menuju Ke Arah Mereka Jadi Gak Ada Bisa Dilakukan Sama Arah Di Disana Harus Hilangan 1-2 Tower Tidak Ada Masalah Selama Sekarang Mereka Gak Boleh Blunder Lagi Kalau Blunder Sekali Mereka Bisa Jadi En Tapi Kita Melihat Di Arato Plain Ada Duet Antara Seorang Amjago Dan Rimici Rimici Sudah Mengeluarkan Zero Kill Masih Bisa Survive Dari Amjago Belum Kerasa Damage Yang Diberikan Tapi Rimici Harus Kembali Ada Backup Yang Dilakukan Tim Arar Tapi Disini Gazzin Berhasil Membunuh Seorang Lampu Lampu Tapi Dibalas Oleh Seorang Kagura Dan Masih Mengeluarkan Blasing Duet Karena Maju Kedepan Terus Menerus Dari Seorang Rack Sangat Memberani Tapi Nggak Bisa Mendapatkan Siapapun Masih Bisa Survive Walaupun Semuanya Sekarat Belum Bisa Lufre Belum Mereka Lebih Bilih Untuk Bermain Aman Mengacorkan Turret Yang Berada Di Bawah Empat Melawan Empat Disini Tapi Turret Berhasil Diambil Dan Sayang Sekali Disini Tim Lufre Harus Kehilangan Tiga Orang Dan RRQ At least Mereka Sendirian Disini Dan Minion Sudah Masuk Ke Arabes Melik RRQ Satu Lawan Tiga Dan Masih Bisa Kabur Masih Dikejar Oleh Tuturu Sepertinya Tuturu Nggak mau Melepaskan Seorang Gido Masih Dikejar Seperti Mengejar Jodoh Pepe Terus Dan Harus Mati Nggak Dilepas Ya Betul-betul Nggak Dilepas Kesempatan Untuk Flord Sekarang Dimiliki Oleh RRQ Tetapi Mesti Hanya Ada dua orang Lapu-lapu Dan Juga Clean Ya Bersama Dengan Minotaur Disini Mencoba Mencoba Untuk Melakukan Shadowkill Dan Apakah Ultimates Sangat Baik Disini Mencoba Untuk Menggagalkan Shadowkill Dikeluarkan Ke arah Tuturu Tuturu Masih Bisa Survive Dan Dapatkan Oleh Tuturu Maju Kedepan Dan Dikeluarkan Ke arah Liam Masih Bisa Survive Dan Sangat Baik Sekali Dari RRQ Mereka Berhasil Melakukan Dan Mendapatkan Lord Tapi Isreal Sekarang 4 Kill Gantian Lufre Yang Harus Kalah Lord Juga Sekarang Mengarah Ke arah Mereka Tapi Untungnya Dua Minion Wave Mengarah Ke arah Base Dari RRQ Jadi Mereka Masih Bisa Ngepush Sekarang Di Tengah Tapi Mereka Bisa Langsung End The Game Setidaknya Hanya Menahan Imbang Game Imbang Dan Disini Tiga Orang Hanya Sembilan Detik Sebelum Rimici Jordan Dan Bisa Kembali Ke arah Tim Tapi Sepertinya Zini RRQ Akan Mendapatkan Taret Ketiga Di Di Arah Midlane Akan Gak Disini RRQ Harusnya RRQ Mesti Menunggu Ada Lord Sudah Mengarah Mereka 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 Punya Waktu Sidaknya Menunggu Sampai Lord Hidup Bener Di Depan Base Baru Mereka Bisa Battle Mereka Masih Berhati-hati Tapi Hermici Disini Agak Berbahaya Sangat Berani Mako Bangat Ya Rimicinya Dan Sudah Ada Lord Yang Mendekati Ke arah Base Tapi Sayangnya Disini Rimici Mencoba Untuk Melakukan Split Pus Akan RRQ Disini Mencoba Untuk Menggawangi Memior Seorang Rimici Dan Disini RRQ Langsung Mengarang Base Minion Fury Saat On Point Tiga Orang Terkecuk Kecuk Tapi Disini Ada Damage Yang Sangat Besar Dikeluarkan Ola Jemlum Reklaut Sangat Sakit Dimana Kagura Harus Mati Lemon Harus Mati Ampun Menoh Harus Mati Diam Masih Bisa Survive Masih Bisa Mundur Tapi Disini Berhasil Membunuh Seorang Cloud Finally RRQ Take The Game One Masih Belum Masih Belum Masih Bisa Melakukan Sesuatu Disini Lampu Lampu Coba Tenggirian Tersyata Enggak Disini Dan Finally RRQ Tadi Lampu Lampu Akhirnya Belakang Lewat Belakang Dan Finally Itu Ampun Lampu Gata Lampu